Terpujilah wahai engkau, ibu bapak guru, namamu akan berikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Jadi saya ingin bercerita sedikit, bukan untuk membanggakan diri, tapi setidaknya menjadi sebuah iktibar bahwa ucapan seorang guru ternyata menjadi seuntai doa. Ketika saya bersekolah di SD Ujung Baru, tepatnya di depan MSN tahun 1982, ketika itu dilaksanakan sebuah karnaval sepeda hias. Jadi saya salah satu murid ketika itu masih kelas 4 SD, diminta oleh guru menjadi salah seorang peserta. Dan ketika itu ibu guru saya yang sudah almarhum itu memerintahkan saya untuk menjadi seorang camat. Saya katakan kepada ibu, saya tidak mampu mencari baju sebagaimana yang dipakai seorang camat. Lima hari beliau menunggu jawaban, saya tidak mampu menjawab. Hari kelima beliau membawakan topi camat dalam sebuah kantong plastik, entah di mana beliau pinjam. Dia serahkan kepada saya, nak pakai topi ini, bilang sama ayah atau ibu, carikan baju dan celana putih. Saya bawa pulang topi itu. Saya sampaikan kepada ummi saya, sama walid saya, bahwa ada kewajiban untuk mencari baju putih. Orang tua saya membelikan celana dan baju putih. Pada saat hari hal, pelaksanaan karnaval sepeda, saya mendayung sepeda, saya buat sendiri ibu. Sepedanya bentuk helikopter saat itu, saya dayung, saya menuju sekolah. Dan ketika kami berkumpul di sekolah sebelum menuju ke Masjid Nurhuda, karena titik kumpulnya saat itu apapun acara saat itu adalah di Nurhuda. Sang guru kembali lagi mendatangi saya. Apa kata beliau? Gagah sekali. Insya Allah ke depan akan menjadi seorang camat. Unten kata indah dari seorang guru. Ternyata hari ini, di 2019 saya sudah dipercaya oleh pemerintah. Kabupaten Aceh Warat, menjadi camat di Sama 3. 2021, satu tahun dua bulan yang lalu, saya pernah menjadi camat Johan Pahlawan. Siapa yang bisa membuka hal-hal yang luar biasa ini? Unten doa seorang guru. Maka anak-anak kami, apapun yang disampaikan oleh seorang guru adalah sebuah motivasi bekal hidup anak-anak sekalian. Ini hanya ringkasan cerita. Apa yang disampaikan ketika itu. Andai beliau masih hidup, saya akan ke rumahnya. Akhirnya, itu hanya sebuah sebuah doa yang bisa saya sampaikan ke beliau. Dalam kondisi kekinian, paradigma pendidikan semakin bergeser. Ketika kami kecil, ketika saya masih sekolah, sama dengan Pak Muhtar mungkin. Pola pendidikan seorang guru mungkin ada istilah guru killer. Kami melihat guru itu seperti sosok yang sangat ditakuti dan sangat cegat. Tapi hari ini ada anak-anak juga yang melawan guru. Ketika kami sekolah, kami merasa kerdil dengan pola pembelajaran yang begitu berbeda dengan kondisi hari ini. Tapi apa yang perlu kita garis bawahi? Bahwa kondisi pembelajaran guru hari ini dengan paradigma yang semakin modern, dengan teknologi yang semakin luar biasa. Memberikan sebuah ruang yang sangat terbuka untuk anak-anak mampu berinovasi, mampu berkreasi. Artinya apa? Anak-anak kami yang sekolah di sini bukan hanya berharap selembar ijazah ketika selesai menuntut ilmu. Bukan. Tetapi bagaimana ilmu yang diberikan oleh ibu guru ini bisa menjawab permasalahan hidup di berbagai lini kehidupan. Itu yang paling penting. Karena kenapa kondisi hari ini, apat yang modern begini. Dengan berbagai tantangan yang luar biasa di masa depan, menuntut anak-anak untuk semakin kreatif. Memposisikan diri di berbagai posisi kehidupan. Ini harus mampu dipahami. Harus mampu ditangkap dari makna apa yang saya katakan. Semua waktimu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua waktimu akan kuukir di dalam hatiku. Selamat menikmati. Selamat menikmati.